Keluarga Brigadir J. minta Putri Candrawati dituntut hukuman mati. Keluarga Brigadir J. meminta Jaksa menuntut Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo, dituntut hukuman mati. Keluarga merasa kecewa dengan Jaksa yang menuntut Ferdi Sambo hukuman penjara seumur hidup. Samuel Hutabarat ayah Brigadir J. menilai, Putri Candrawati adalah sumber dari segala permasalahan dalam kasus pembunuhan yang menimpa putranya. Karena itu, Samuel Hutabarat berharap Jaksa penuntut umum, JPU, menuntut Putri Candrawati dengan hukuman maksimal hukuman mati. Di sini kami sangat berharap kepada Pak Jaksa untuk menuntut dia sesuai dengan perbuatannya di pasal 340, yaitu hukuman mati, kata Samuel dalam tayangan Kompas Petang Kompas TV, Selasa, tanggal 17 Januari 2023. Menurut Samuel, Putri Candrawati merupakan sumber masalah dalam peristiwa pembunuhan putranya, Brigadir J. oleh karenanya, menurut Samuel, istri Ferdi Sambo itu dinilai pantas diganjar hukuman maksimal yakni hukuman mati. Sebenarnya Putri inilah sumber dari permasalahan ini. Hasil bisikan dialah sama suaminya si Ferdi Sambo, makanya ini terjadi semua, ujar Samuel. Lebih lanjut, Samuel mengaku kecewa Jaksa hanya menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Sejak awal, pihak keluarga Brigadir J. berharap Jaksa menuntut Sambo dengan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa putranya. Kami sangat berharap awalnya untuk dilakukan tuntutan pasal 340, yaitu hukuman seberat-beratnya itu hukuman mati, kata Samuel. Menurut Samuel, hukuman seumur hidup masih belum cukup untuk Sambo. Sebabnya, perbuatan Sambo terhadap Yosua sangatlah keji. Sebagai seorang kepala divisi profesi dan pengamanan, Kadif Propam Polri dengan pangkat Jenderal Bintang 2, kata Samuel, Sambo seharusnya selalu berperilaku baik dan menjadi contoh bagi para bawahannya. Samuel pun menilai, selama sidang kasus kematian Yosua bergulir, masih banyak fitnah yang dialamatkan ke putranya. Oleh pihak Sambo, Yosua dituding melakukan pelecehan seksual terhadap putri Chandrawati. Sementara, oleh Jaksa, Yosua dianggap berselingkuh dengan putri. Samuel meyakini, kedua tudingan itu tidak benar. Dia yakin Yosua sebenarnya tak bersalah. Namun demikian, persidangan telah bergulir menuju ke babak akhir. Samuel pun berharap hakim kelak menjatuhkan fonis hukuman mati ke Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!